Nah ini kita pulangkan orang-orangnya yang rumahnya masih rusaknya kecil-kecil dulu Kemudian langkah berikut, di dalam minggu ini juga kita berharap langkah berikut Kita sudah mengumpulkan bahan pengenang Nah ini kita pulangkan orang-orangnya yang rumahnya masih rusaknya kecil-kecil dulu Kemudian langkah berikut, di dalam minggu ini juga kita berharap langkah berikut Kita sudah mengumpulkan bahan pengenang Kita sudah mengumpulkan tren, apa segala macam, untuk coba bangun rumah-rumah kecil bagi rumah mereka yang hilang. Supaya semuanya kalau sudah kita pulangkan ke rumah masing-masing, maka pelayanan kita sudah bisa. Jadi sekarang ini semua pemerintah mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan ini, sekarang sudah sementara mendata di lepas. Saya dapati sampai dengan kemarin di Kabupaten Kupang, di lokasi sini, yang hilang itu adalah 82 rumah. Terutama yang di depan ilim sini, ini ada 20, ini hilang. Kemudian di depan sampingnya Polres, itu ada kurang lebih 10 hilang. Dan kita nanti masuk sampai di Kelapak Tinggi. Yang paling parah itu Kelapak Tinggi, karena itu airnya rasa. Jadi kita sedang berupaya, saya berupaya, Pak Dandri, kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Pak Dandri, dan ini untuk disterilkan jalannya cukai, jangan ada lagi yang ini. Karena Pak Gubernur Mara itu karena ketika lewat, kita tangani bencana, kok ada yang tebang pohon di jalan, minta-minta itu. Jadi kemarin, kami sudah koordinasi dengan FIGIP, dengan Pak Dandri, dengan Pak Kapolres. Jadi ini jalannya sudah steril, tidak ada lagi yang, karena ada yang memenfaatkan situasi. Duga begini, ada yang wajib di depan, ini Pak Bupati tidak datang, ini kan, ini panah hal yang teriap Pak Bupati tidak datang. Itu justru orang yang sehat-sehat yang ada ini, sedangkan rakyat kecil yang ini. Pak Bupati, Bapak, Bapak di nilai laman. Sampai di jemput paksa ya Pak Bupati. Saya kira wajar ya, karena memang namanya seorang Gubernur, ya kita dalam kondisi begini, semua peraturan. Sebenarnya saya sudah tangani, tapi apakah ada semua orang yang, semua tempat yang saya harus hadirkan, tidak mungkin. Aparatur saya hadir di sana. Dan kalau ada rakyat sekarang ini, dia merasa, ya ini kami rumah tidak ada lagi, semakanan tidak ada lagi, lalu semua perperiak saya harus hadirkan, tidak mungkin. Tapi ada semua, mulai dari polisi, mulai dari tentara, mulai dari aparat saya hadir. Cuma kalau ada yang teriak, bahwa memang kami tidak sampai di sana, saya kira, ya saya mau bagaimana lagi. Tetapi kita tidak boleh menyatakan atau menyalahkan rakyat. Kalau rakyat lagi kecewa, rakyat lagi berteriak, kita tidak boleh menyalahkan. Dia mau omong apa saja terserah, tetapi dengan itu dorongan supaya kita berbuat terus, kita berbuat terus, berbuat terus. Untuk jenomsi-jenomsi, kayak masih-masih baik di gereja, mungkin hos-hos, lalu sekarang ini, kita sementara berupaya untuk melakukan setara wadah, meng-routing makanan, kemudian berupaya untuk rumah yang masih baik, itu kita kembalikan orang-orangnya. Dan kita lagi intensif, rumah yang betul-betul sudah tidak bisa lagi ditempati. Untuk kita bersama-sama dengan TNU PORDA, aparat, saya lagi mengusahakan seng, mengusahakan kayu, supaya begitu ini yang rumahnya masih baik, sudah balik ke rumahnya masing-masing, kita langsung tangani yang rumahnya betul-betul tidak ada lagi. Supaya kita coba buatkan rumah-rumah kecil-kecil, kita pulangkan semua ke rumahnya, supaya kita penanganannya sudah bisa langsung berlokasi. Sejauh ini sudah ada korban berjiwa berapa? Sudah ada korban juga tujuh. Tujuh, kemarin baru satu yang dari Sulamu. Sulamu itu dia melaut dengan perahu, mau dihilang. Masih ada yang hilang? Masih ada satu, yang hilang itu yang diberikan. Satu yang hilang dari pertama yang belum ditemukan. Tapi yang lainnya sudah semua ditemukan dan sudah dikeluarkan. Hanya tinggal satu saja. Satu saja yang masih dicari. Itu pas pada malam puncaknya, jadi namun sempat ditangkap tapi tidak bisa dicari sampai yang sekarang tidak ditembakkan. Karena ini letaknya di pinggiran sungai yang besar di... Ya, memang waktu itu airnya selesai. Jadi yang dicari, kita operasi di sini untuk amankan orang. Tapi pada tempat-tempatnya lain, seperti itu. Titik kerusakan terberat di kapasitas Kupang, bagaimana Pak Bapak? Itu, di sini ada 2.000 rumah lebih. Khusus OSO ya? Khusus Kupang Timur, Kupang Tengah. Sekarang ini di data, sudah sampai di Sulamu itu ada 1.000 lebih. Dan sekarang sudah ada pergerakan berdampingan antara DPR dengan pimpinan OPD. Sudah bergerak ke 24 kecematan. Kira-kira datanya itu kita akan rampung besok, itu datanya sudah selesai. Dan korban ini rumah rusak ini di atas. Perkiraan saya di atas benar-benar. Orang-orang yang mengungsi, rata-rata sudah kita pulangkan. Jadi pos-pos gereja mulai dari atas, sampai ini rata-rata sudah pulang. Rata-rata sudah pulang. Cuma masih ada yang masih belum. Itu adalah mereka yang rumah yang satu hilang. Terima kasih telah menonton!